Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya Yaitu tentang makolah ke-9 Ishmasyikta fa'inaka mayitun wahbikmansyikta fa'inaka ma'farikuku walma'wa'amalmasyikta fa'inaka majiziyumbi Se pertamanya ku kan Uri puasa karabmu Uri puasa karabmu tapi ilingga wakmiku bakal mati Sehingga dua Seneng mana sopauai Sehingbuk senengi tapi ilingga kweku bakal pisah Sehingga nomor tiga Sehingga nomor telu Ngamala sakarabmu tapi ilingga kwek bakal diwales Sepertama ini ku kan sampon nge Yakni uri puasa karabmu tapi ilingga kwek bakal mati Mengulas sedikit Yakni uri kan sampon di paringi fasilitas yang kumpadah kali kusia wang nge Termasuk fasilitas yang Yakni uri lakukan peninong nge 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 Masti yang saat uri lakoni Yang uri gunakan masti Saya uri gunakan setiap hari nge Awak badan nge Anggota badan nge Tangan Di paringi fasilitas tangan Bicaranya tangan iku cek ben isok kwek sangu mati misali Oh berarti kwek sing perkara sing api Ada kan peng dikengkan Orang sakarabu wak dewe Tapi wak dewe dikai batasan Maksudnya dikai iling-ilingan Oh aku iki bakal mati Jalingnya matiku bakal itu Bakal Bakal kutu wak dewek sangu Lanang kuburan iku wak dewek dewek Misalnya wak dewek bayang no Samaya nanti nge nggun pertengan Dewian Seng saket nge ncani awak dewek nang kuburan Ya iku amal shaleh awak dewek Nge lew awak dewek Ngamal shaleh Lek mboten Lek ngamal shaleh iku awal dewek Terus ini ku Lek sing laki-laki di kacani kali bidadari Misun meneng Pertangan misalnya gek Di kacani bidadari nge seneng lalek nih misal ada yang ngamal soleh lalek deh ngamal elek kalau jengking pulau katus minta Nikolah pokok segini elek Nikolai awal Dewi ngamal elek rasanya ini ayo dikerayai awal Dewi ini pun ngamal soleh utawa ngamal api atau lagi nah ngamal Nikolai ngamal ngamal lak terosnya buku Rulyane amal tanpa ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berubuah kalau amal tanpa ilmu itu bagaikan tidak melakukan apa-apa atau tidak beramal dan samian ngamal tak tapi gak berilmu yuk gak di etong amal lho gusti kulau lho sholat lho sholatmu gak mau ilmu nih juga tak cadet lho gusti kulau sota kau sekitaru misalnya samian elek kau sota gua sota gua sekitaru lho sota kamu lu ga ikhlas juga tak cadet kodan masya samian misalnya ngelakuin apa-apa yang boleh buatan di ilmu nih samian dianggap gak ilmu gak gak di etong ngelakuin pahala ngelakuin nge-etong mali misal dikatalah pokoknya lo gusti kulau lho sholat temenan misalnya klo sholat temenan khusyuk mengguis samian khusyuk tapi tiba-tiba samian ikh aku tenat ini gak ada cek dipendihwasi koncone oh aku iki cek dipendihwasi koncok korek aku iki wes sota alim misalnya ngomong ini ku sekilas mawan gitu tentang seng nomor satu pun nanti tak bahas pas niko saat ini seng nomor dua wah dipman cita fainaka mafari kuhu seneng wana apa sengbo cintai tapi ilmu kue bakale mati eh tapi ilmu kue bakale bisa misah lep misalkan bes diiling-iling apa ya sentak seneng nih sesuatu apa misal saniki usume misalnya lari jili-jili keletan misalnya keletan sama seneng keletan mesti saat bakale pisah mbak keletan ikumang seiring berjalannya waktu samian sekolahan go keletan ngajian go keletan dikandani huru nih sama dikandani huru nih keletan dikandani dilepok no waye sinau waye garap yang garap misalnya ngotain saman gak dirungok no lektarawasi alib bin abidualib janganlah mencintai sesuatu secara berlebihan karena iku karena itu akan membutakan mata kalian saman dikandani gurunya gak kene soalnya saman pun kadang seneng ngomong apa sih guruku iki keletan meka oleh misalnya ngekato tapi kan pun enten wajini dewi-dewi nge ten omal misalnya terus misal dikata lah contohnya sesuatu yang saman sukai niku sayang nomor 2 lektarawasi kan jenapi niku janganlah mencintai sesuatu secara berlebihan karena boleh jadi itu akan menjadi sesuatu yang kalian sukai begitu sebaliknya janganlah membenci sesuatu secara berlebihan karena itu akan karena boleh jadi suatu saat nanti akan menjadi sesuatu yang kalian sukai kada cerita nih Siti Zulaihah kali Nabi Yusuf singkat cerita singkat ceritanya niku Nabi Yusuf pun Dados Raja misalnya Nabi Yusuf pun Dados Raja seperti sebelumnya niku kan Siti Zulaihah yang Dados Ratu kan Bangai Suri sangkeng gandengin Nabi Yusuf sampai Siti Zulaihah itu melakukan sesuatu yang tidak pantas setelah singkat cerita niku pun Dados Ratu Siti Zulaihah berbanding terbalik berbanding terbalik Dados yang Dados Raja Niku Nabi Yusuf Lek Siti Zulaihah Niku Dados kayak orang yang sebatang kara terus Nabi Yusuf gak kara kara bedok tentalan bedok Siti Zulaihah tentalan bedok tentalan kayak kenal sorbaku Siti Zulaihah Nabi Yusuf kayak melengos melengos ngonten soalnya ilengsianate melakukan sesuatu yang tidak pantas dan Nabi Yusuf akhirnya pun balik ten kerajaan dikandani malaikat amik kajangono kajangono amik Zulaihah ini dikandang halal malaikat biyan Siti Zulaihah seci ayu ayu ne aku ma lasa iki westerwek aku yuk kak kelemtalah santai ngonten lho mo jangono sing yisok ngarakna atimu ya mengkusti Allah akhirnya penginiku Nabi Yusuf gak isok turun gak isok turun gara-gara mikeno Siti Zulaihah kebayang-bayang terus wajah Siti Zulaihah isok uskak betah isok Nabi Yusuf iku uskak betah melayu gak betah marani ten gohne Siti Zulaihah niku pedok Siti Zulaihah koyok-koyok pandangani Nabi Yusuf dan Zulaihah niku koyok-koyok ayu ne biyan lueh ayu tiba biyan nom nomi ngatelah dan terus nikol sing ngarakna Nabi Yusuf menggerakkan hati Nabi Yusuf yang iku siti Allah masih otah keadaani Siti Zulaihah niku seng kedua seng terakhir wakmal ngasyikta fainaka majaziyun bihi ngamal sakarpu tapi ilengwa koy bakal diwales katos ten permane kusti Allah surat al-zal-zalah fama yakmal miskola daratin khaira yarah wama yakmal miskola daratin syawayarah dan pada siapa yang melakukan sesuatu itu yang jelek sekecil Zulaih baik tapi sekecil Zulaih 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 ni ku leh badan buatan pici sawi Zulaih ni ku nge seseorang yang kecil dan ringan leh jaman dulu waktan iku kusti Allah pirsu dan pada siapa yang melakukan sesuatu yang jelek sekecil Zulaih ni ku nge kusti Allah pilih pirsu tato samian ojo ngeramehno barang cili leh samian ngelakoni perkorosin cili api tapi samian ikhlas ni ku iso iso tato amali samian mabetsuarko nge katos ceritani imam guazali imam guazali kan masuk surga gara-gara maringi minum dan lalat ni ku kan maksini ni ku terus ojo ngeramehno barang cili dosa cili leh saman dosa cili gak dilakukan berkali-kali ini ku akan menjadi dosa besar karena saya meremehkan perkara yang kecil dan semoga bermanfaat Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat terima kasih